Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my room Wayangmu TV kali ini saya akan review gimana caranya untuk mengganti baterai remote mobil Honda Jazz ya jadi pertama kita buka dulu ya ini kan remote nya mati ya baterai remote nya mati ya enggak ada yang nyala-nyala yang mati ya kita pertama kita buka dulu kuncinya kita copot dulu setelah kita copot jadi disini ini terlihat ya di sini terlihat ini nah di tengah sini nih nah ini di tengah ini kita congkel bisa menggunakan obeng min ya atau dengan menggunakan besi yang lainnya yang penting berbentuk gepeng seperti ini nih kita puter aja kita putar nah kita putar ke kanan kemudian keputar ke kiri nah setelah itu langsung terlepas ya Nah setelah itu tinggal kita copot aja nih baterainya ya nah nah ini langsung kita copot ya baterainya ya bisa dilihat ya nih kebetulan saya beli baterai baru tulisannya posisi tulisan berada di atas nah nah kelihatan ya ya tuh ya nyala ya tuh nyala ya tadi nggak nyala tinggal pasang selesai ini ya Hai Alhamdulillah sudah selesai cepet lor udah gitu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh